Intro Baik masih di WIB Waktu Indonesia bercanda dan kita akan lanjutkan lagi TTS Teka Teki Soli Jawabannya Yang benar pintu biasanya Di Tekan Kok tekan? Kok tekan? Pintu apa ya? Kalau anda di ATM Memasukkan kartu ATM Kan ada password tuh PIN kan Pintu kan biasanya ditekan Astagfirullahaladzim Pembacaan pak Pemenggalan kalimat Pemenggalan PIN Itu biasa diampak Penenggalan Artikulasinya Artikulasi Bapak jangan menyesatkan ini kita dong pak Pintu biasanya ditekan Pintu Emang Bapak pernah ke ATM Mau ambil wap Terus PINnya diputer Kan gak bisa ya Pak Bapak Bapak harusnya ngomong PIN itu Sama kalau bapak gak pakai ini Sama kayak cinta ini Cinta ini Dengan enak Karena kalau gak ada lagi gitu Dengan enak Tapi kan anda tahu maksudnya Tapi kan biasanya kalau kita ngomong Kan kalau biasa kita ngomong Aku tuh gak suka diginiin Kan jarang kita dengar Aku itu gak suka diginiin Aduh Itu kalau itu kayak anak Pernah makan cicak gak? Mau nraktir dia pak Karena bukan yang Bukan cicak Kalau nraktir Orang bertanya harus kita ngomong Pertanyaannya apa tadi? Pernah makan cicak gak? Itu yang paling enak Saya jangan baik Kirain Kirainnya ancam Hanya memperingat Kita lihat tidak ada yang berkeberatan Sama sekali dengan jawaban Coy Dan kita akan lanjutkan Boleh kita beri semangat untuk kedua tim Silahkan Selanjutnya Kang Pepe dan Kang Saswi Memilih nomor berapa Kang Tunggung Jawa Silahkan 6 Oke 6 Kita lihat ada 7 kotak Dan huruf E di kotak yang kedua Soalnya adalah Tahu ayah kan? Alah alah jangan didengari Jangan Karena kaitannya Tipuan Pengalihah Tipuan Ayah tidak mau makan nasi lagi Karena sudah Tidik Harus nasi ya pak? Nah pertanyaannya ini Ayah tidak mau makan nasi lagi Masa sepencaf? Karena sudah pernah nih Tiga Dua Satu Silahkan tim Jawaban lah Kembung lah Kalau kembung kan perlu sudah penuh Apakah ayah tidak mau makan nasi lagi Karena sudah kembung Masih salah Bukan Bukan itu yang dimaksud Silahkan tim Untung saya gak banyak mikir tadi Ayah Tolongan Tolongan Silahkan tim Apa ayah Ayah tidak mau makan nasi lagi Karena sudah Sudah Sering Sering Beduk Es Kalau pikir lo makin berantakan tuh pak Sering 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 Jadi karena memang temenannya sama Kim Sekarang ngobrolnya juga pakai plural sama similar ya Jadi antara ada jamak sama subyek harus ada Sering Sering banget ya Apakah itu jawabannya Bukan Saya sekali buka adit yang dimaksud Dan kita cocokkan dengan jawaban pemirsa di rumah Ini kuampang Ayah tidak mau makan nasi lagi Karena sudah Beristri Bukan Sudah kemakan Woi Gantong Ya Pernah gak ada orang makan nasi Keluarin lagi terus dibakan lagi Itu tangkul Gak ada Ya kok udah kemakan Gimana sih pertanyaannya Ya kalau tasnya udah kemakan Memang mau makan lagi Gak perlu dipertanyakan pak Ibarat orang udah mati Disuruh mati lagi Jadi oke Jawabannya oke Cuman saya gak setuju Sobat pertanyaannya Kenapa Harusnya Kemana nasi ayah Itu Jelas Kemakan Ini kalau pertanyaannya Kemana nasi ayah Itu kesannya kamu lagi duduk Duduk Nasinya ayah lewat Kemana nasi ayah Itu aneh lagi Silahkan selanjutnya giliran tim Selanjutnya tim B lagi Kim dan Bedu Nomor 8 Gimana Nomor 8 Setuju Oke Nomor 8 Menurun Ada lima kota Kuruf kedua adalah A Gampang ya Ini pengetahuan tentang musik Top 40 Tahulah Ya Pengalian isu Ini lagu-lagu zaman sekarang Yang menyanyikan Perhatikan baik-baik ya Yang menyanyikan lagu Serba Salah Semua Serba Salah Harusnya Raisa Oke Raisa Tapi kalau daripada Raisa Aku mendingan pilih kamu 3, 2, 1 Silahkan jawabannya Yang menyanyi lagu Serba Salah Pak Nol, Nol, Nol Kita harus tenggang Yang rasa menghargai Cara berpikir Kak Pak Yang menyanyi lagu Serba Salah Aku nggak tahu Yang menyanyi lagu Serba Salah G-A-K-B-S Alias Nggak bisa Nyanyi lagu Serba Salah Nggak bisa Nggak bisa Apakah Nyanyi serba Salah Lu nggak bisa nyanyi Loh Ya G-A-K-B-S Atau maksudnya Nggak bisa Tapi B-B-E 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 Apakah itu jawabannya 150 karakter Yang menyanyikan lagu Serba Salah Buka Tim A Apakah mampu Memecah Telur Untuk menghasilkan Poin pertama Karena saat ini Poinnya masih sama-sama Nol Karena Pepe Tiap hari Bergelut dengan musik Saswi Setiap kata-kata Bisa dinyanyikan Masalah lagu Masalah musik Saya kira sudah Sangat Di luar kepala Yang menyanyikan lagu Serba Salah Jawabannya Jawabannya Salah Salah Apakah salah Jawabannya Yang menyanyikan lagu Serba Salah Dan salah juga Jawabannya Karena ternyata Jawabannya adalah Apa Cak Yang menyanyikan lagu Serba Salah Raisa Kacau Itu yang menyanyikan lagu Serba Salah Yang menyanyikan lagu Serba 5.000 Jadi kalau nyanyi lagu Serba Salah Dengerin kacau Gak enak ya Iya Pusing Contohnya gimana Contohnya Contoh nyanyi lagu Serba Salah Gimana Coba nyanyi lagu Contohin Contohin Pada hari Sabtu Dikacau 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 Bagau anak-anak Dikacau Iya Semunggu Memu dengan Ah Kacau Kacau Baik ya Jawabannya Ini diterima oleh Seluruh peserta Dengan riuh rendah Oke baik Soalnya Kita beri semangat Silahkan kita lanjutkan lagi Selanjutnya Tim A Pepi Dan Kang Saswi Nomor berapa ya Akan ditebak Satu nyemangnya Satu Satu mendatar Masih salah Ada temulu kotak Dan ada huruf N Di kotak kelima Huruf A Di kotak ketujuh Di rumah kan pasti punya Barang-barang yang udah lama Gak kepake Di rumah Bayangkan rumah Ini Barang lama Yang tidak tersusun rapi Jadinya Oke silahkan Tiga Dua Satu Oke jawabannya apa Silahkan Masaswi terlihat berpikir keras ya Seloncat Beran Beratakan Salah Bang pasti Bang Tiga Dua Satu Oke baik silahkan Belanjakan Bodoh Belanjakan Artinya mungkin Dijual untuk belanja Belanjakan Apakah barang lama Yang tidak tersusun rapi Jadinya belanjakan Mungkin salah satu Pemanfaatan bisa juga Belum ada yang bisa menjawab sama sekali ya Bisikin bisikin Udah udah Kasian kuping Benar darah tuh My wife akan menjawab My wife My wife Oh Oh berani Mau nambah Mau nambah Nainya sama akbar cowoknya Cowoknya yang pakai pojok itu Oke pertanyaannya lagi Gimana Barang lama yang tidak tersusun rapi Itu jadinya Jadinya barangnya kebanyakan Kebanyakan Udah cantik Pinter Apakah itu jawabannya Kebanyakan Kita lihat Kebanyakan Bukan Bukan itu yang dimaksud Saya malah mengira itu jawabannya Eh kan kamu udah tau jawabannya Jawabannya apa Pak Jawabannya yang benar Barang lama Yang tidak tersusun rapi Jadinya Gaman lapar Apa itu Pak Ini kalau disusun rapi Bisa dibaca barang lama Iya Karena gak tersusun rapi Jadi Dari semua oke lah ya Tapi Persentase dari berapa juta orang yang nonton Ada gak Pak kepikiran jawabannya ini Pak Karena barang lama Ini yang gak tersusun rapi Jadinya gini Coba ini Ini misalnya B A R A N B Jadi barang lama Iya Tapi kan ngacak-ngacaknya Pak Nah makanya Diacak-ngacak jadi gaman lapar Tapi kan pertanyaannya bisa Samperin 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 Kamu kalau kemarin dia harus samperin Samperin ambil dibisikin luluh biasanya dia Seharusnya di depan pertanyaannya itu ada Kata Kata barang lama Terus apa Yang tidak tersusun rapi Yang tidak tersusun rapi Nah seharusnya ada kata Saya tanya ke Kimberly yang cantik Pak kayaknya ngomongnya dari dalam hati gitu Pak Lontong sudah mulai mencari kuah Saya akan hanya menganggai tamu Harusnya tadi Kata barang lama Yang tidak tersusun rapi Jadinya harusnya gitu Saya tanya Sejak kapan barang lama bisa berkata? Ya kan kata siapa? Kata Fitri Kata Fitrop Kata siapa? Ibunya sedang pergi ke pasang Fitrop memang bisa berkata Kata barang lama Sejak kapan barang lama bisa berkata? Oke lah Baik ya Oke kalau gini kita kasih semangat ya Ini biar gak kacau ya Oke semangat Terakhir Terakhir soal terakhir ada 9 menurun Ada Kita langsung berikan kesempatan kedua tim untuk menjawab Siapa yang menekan tombol dahulu bisa menjawab terlebih dahulu Berhati-hati ya Baik-baik Baik masih tentang fauna Fauna itu binatang Udah tau pak Sobong banget sih Orang kita juga sekolah Ada 6 kotak huruf A di kotak keempat Tau burung? Tau! Tau burung ngomongin burung Tau kurang irrepatch Pertanyaannya Saya masih belum tersinggung Oh iya maaf maaf Ikan bernafas di air dengan Kan dari burung ke ikan kan? Oke silahkan timbe Silahkan timbe Tidak auto pencet Mungkin ikannya gak mau sesar ya Lahiran normal Dengan pasrah Silahkan timbe dulu Menentukan jawaban Ikan bernapas di air Dengan Tiga, dua, satu Jawabannya apa timbe? Atau kita gak bisa menjawab Dengan ikhlas Baik tim A Tenang Tenang Ikan bernapas dengan senang Senang Baik Saya setuju Baik Tim A menjawab Tenang Tim B menjawab Senang Ikan bernapas di air Dengan Apakah salah satu jawaban itu benar Atau mungkin jawaban yang lain Ikan bernapas di air Dengan Berani Pulang, pulang Pulang aja yuk Pak Ada yang menang juga Saya mau nanya pak Bapak mengkategorikan ikan berani Bapak pernah melihat ikan ketakutan Ekspresi muka ikan ketakutan kayak gimana sih pak? Nah sebenernya jawaban itu bisa dijawab oleh tim B Saya bukan ikan kembung Anda tadi menjawab ikan Senang Nah anda tahu senangnya dari mana ikan Harusnya bisa menjelaskan Kalau ikan berdua air pak begitu pak Barang jadi goreng kayak senang nih pak Kan hanya berdua air Ikan yang banyak Sekarang sebentar Maaf pak Boleh tolong nih pak Ada permintaan dari teman-teman dari RT8 Meminta dicotohkan Kalau ikan berenang dengan ketakutan seperti apa pak? Coba pak tolong pak Nah makanya gak ada Ikan itu yang bernafasnya Dan itu gak berani gimana? Berani kayak gimana? Berani gimana? Berani gimana? Ini cara beraniannya loh Cara bernafasnya Berani itu tidak perlu ditunjukkan Itu ikan sakit jiwa Ketika anda punya keberanian Itu terlihat bukan saat anda menunjukkan keberanian anda Bukan siapa orang lewat anda tantang itu belum tentu berani Bisa aja anda nekat Bukan berani Tapi berani adalah ketika ada masalah Apapun itu anda hadapi itu baru berani Ikan bisa begitu Kalau ikan bernafas dengan ketakutan Dia mati dong Dia gak mau bernafas karena dia takut Jadi gak masuk di akal Berarti berani kan dia? Berani dia Itu bukan berani pak Ikan nafas dengan berani gak masuk di akal pak Oke lah Anda tidak Anda jangan menyepelekan ikan Sekarang saya tanya Saya tanya Ikan bernafas di air dengan berani Saya tanya Anda menyemplung ke laut Berani nafas di dalam laut? Berani gak? Tanya maksud saya sih pak? Iklan berani Ikan Iya Ini di dalamnya Pak Pak Sekarang saya tanya sama bapak Sekarang ikan berani gak ikut kuistai-tai sini pak? Sekarang ikan berani gak dia nongol di darah? Saya tantang ikannya Berani gak dia? Anda pikir saya ikan Dia tantang langsung ikannya Ya bapak panggil ikan yang nafas dengan berani panggiling suruh sini Wah ngapa aja panggil-panggil ikannya? Duh Emang namanya saya tahu Dulu manggilnya ya Tapi berarti udah jelas ya Karena dari semua peserta juga gak ada yang berani nafas di air ya Oke Kalau begitu kita beri tempatan untuk keempat peserta kita Karena mereka sudah berjuang Dan penjualan mereka sangat cerah sekali sehingga kita bisa melihat bahwa poin mereka saling susul-menyusul satu sama lain ya Bapak Kasian nih Kenapa? Nyesel saya Dia datang kecil ini mengharapkan syutingnya menyenangkan ketawa-ketawa Depresi pak Saya udah mencoba berpikir Tapi ini seperti kehidupan Ketika anda berada di tengah-tengahnya Anda berada pada hal yang mungkin tidak anda ketahui apa manfaatnya Tapi ketika ini nanti sudah berakhir semuanya Anda baru tahu bahwa tidak ada manfaat sama sekali Berarti sama dong pak sama skornya Di tengah-tengah perjuangan mereka merasa kalau mereka tidak mendapatkan poin apa-apa Tapi ternyata setelah mereka melalui cobaan demi cobaan ujian demi ujian Mereka bisa tahu bahwa skor mereka sama-sama seri di enak Terima kasih man Tenang aja Tenang aja karena harapan dan impian teman-teman akan terwujud Jadi babak ini akan diperpanjang Dengan babak selanjutnya akan ada kata misteri selain satu ini Tetap di WMW Waktu Indonesia Bersantai Apa sih maunya kamu? Dimana rumahnya?